Halo guys, bertemu lagi di channel EpiLive Di video kali ini gue bakal kasih tips and trick buat kalian para player pemula Hongkai Sharel Terutama kalian para pre-to-play Agar bisa memaksimalkan resort yang ada di dalam gamenya Nah disini gue bakal kasih tips dan trick dari level Trailblazer 1 sampai Trailblazer 40 Nah video ini bakal panjang banget ya guys ya Jadi tonton videonya sampai habis Let's go mamang Nah untuk topik yang pertama gue bakal bahas tentang tips dan trick masalah gacha Ada 4 banner yang bisa kamu gacha di Hongkai Star Rail Yaitu banner pemula, banner standar, banner limit, dan banner icon Di banner pemula kalian bisa gacha pake yang namanya tiket Star Rail Pass Kamu bisa dapatkan tiket Star Rail Pass ini dari email ataupun dari quest-quest Nah di banner pemula ada beberapa karakter bintang 5 Dan di PT50 kalian itu udah pasti bakal dapet karakter bintang 5 tersebut Nah yang paling oke karakter bintang 5 untuk di awal-awal menurut gue adalah Bro nya guys soalnya dia adalah karakter support terbaik untuk saat ini Dan kalau kalian hoki lagi kalian itu bakal dapet healer bernama Bailu Nah itu bakal dibutuhin soalnya nanti di Forgotten Hall Spiral abisnya di Hongkai Star Rail Nah tapi kalau kalian dapet karakter lain ya lumayan lah masih kepake guys Nah untuk sistemnya di banner standar dan banner limit ada perbedaan guys Kalau di banner standar udah pasti kalian di PT90 dapet karakter bintang 5 random yang ada di banner tersebut Nah kalau yang di banner limit kalian itu harus melalui red on dan red off Seperti Genshin lah mirip-mirip ya guys ya Kalau kalian misalkan gak dapet di PT90 pertama Kalian itu bakal guarantin di PT90 yang kedua Nah untuk para free to play kalian itu jangan dulu gacha di banner lycon limited ya guys ya Kalian itu mending tabung untuk resort stellar jetnya dan untuk karakter-karakter baru Soalnya kalian lebih membutuhkan banyak karakter ya guys ya Daripada membuat karakter satu jadi OP Soalnya disini banyak banget elemennya yang harus kalian miliki Jadi kalian harus kolektor elemen dan kumpulin karakter-karakternya Agar bisa menelesaikan konten-konten endgame yang ada di game hontas arel Nah untuk para kalian low spender kalian juga bisa top up BP atau blessing ya guys ya Nah blessing ini namanya disini supply express pass Nah kalian itu bakal dapet setiap harinya 90 stellar jet Dan dapet onei rick shard ya guys ya Untuk pertama kali beli 300 Nah untuk battle pass udah pasti kalian bisa dapet weapon gratis Terus kalian juga bisa dapet resort resort untuk upgrade karakter Nah di hontas starlight ini ada yang namanya starlight Nah starlight ini kamu bisa dapet kan dari kalo gacha dapet bintang 4 Nah untuk prioritas yang kamu dahulukan ya guys ya Udah pasti starlight special pass Agar kamu bisa gacha di banner limit ya guys ya Memperbanyak resort Terus kalian bisa beli karakter kalo mau Kalo menurut gue weapon ini kurang worth it ya guys Untuk sekarang mungkin nanti worth it Tapi kalo menurut gue kalian mending beli starlight special pass terlebih dahulu Kalo kalian butuh konselasi karakter Nah kalian bisa nih beli dan hang seperti survival ini karakter bagus Nah disini juga ada yang namanya penukaran amber Nah penukaran amber ini kamu bisa beli pake currency yang namanya undying amber Yang bisa kamu dapetan kalo kamu gacha ampas dapet biru ya guys ya Atau dapet bintang 3 Nah utamain udah pasti kalian beli starlight special pass Terus starlight pass dan satu lagi track of destiny guys Nah utamain beli itu terlebih dahulu Nah soalnya ini reset sebulan sekali Terus disini ada toko perjanjian Nah ini untuk para sultan Toko enoyrik Nah ini untuk para sultan buat kalian yang mau top up Terus ada toko penukaran stellar gen Nah ini mah buat nukarin stellar gen kalian menjadi tiket-tiket gacha Nah udah pasti kalian tukerinnya ke starlight special pass ya guys ya Jangan ditukerin ke starlight special pass Soalnya starlight special pass untuk gacha kalian di banner limit Nah disini juga ada yang namanya stamina yaitu trailblazer power Nah kalian bisa habiskan sehari 180 Nah habiskan Ya kemana bang Untuk awal-awal kalian habiskan dulu ke material-material icon Terus material-material ascension character Nah untuk saran gua untuk para free to play Jangan pernah nukerin starjet kalian ke trailblazer ya guys ya Mending starjetnya tabung aja buat gacha di banner limit Nah disini ada material yang namanya fuel Fuel ini kalian bisa dapatkan dari kenaikan trailblazer kalian Di setiap levelnya bakal ada fuel guys Fuel ini kalian gunakan di nanti di level trailblazer level 40 atau 50 ya guys ya Soalnya nanti farming di level trailblazer tinggi Bakal mendapatkan reward-reward yang lebih banyak Dibandingkan kalian farming di trailblazer Nah disini gua bakal bahas masalah karakter ini penting banget ya guys ya Jangan sampai kalian salah build karakter Nah untuk di awal permainan kalian itu build yang namanya Mark 7 dan hang dan si trailblazer fisikal Nah itu bakal kepake untuk di awal-awal ya guys ya Terus kalian itu nanti build Asta, Serpal dan yang namanya itu si Natasya guys buat healer Nah ini penting banget nanti kamu di quest bakal dapet Natasya Nah sebelum kamu dapet Natasya Kamu pake Mark 7 terlebih dahulu guys Untuk ngesield Nah sisanya nanti kalo kamu udah dapet Natasya Kamu build Natasya guys Nah kalo kamu udah dapet Bailu dari awal Nah kamu mending build Bailu dan Natasya terlebih dahulu Soalnya si Mark ini dia shielder Kalo si Bailu sama Natasya Ini dia lebih ke healer guys Jadi healer ini bakal kepake nanti di Forgotten Hall Nah udah pasti itu karakter yang wajib kalian build ya guys ya Nah kalo kalian dapet Silly di PT rendah Nah kalian boleh build ya guys ya Pelan-pelan sama dan hang Dan hang dan guga wajib dibuild Silly dan hang ini wajib dibuild ya guys ya Kalo kalian gak punya DPShan lainnya Nah itu guys karakter yang wajib kalian build Nah buildnya kayak gimana bang Nah kalian itu naikin dulu yang namanya Lyconnya guys Lycon naikin level karakter naikin Nah dua ini dulu Nah nanti di susu kalo ini udah rapi Kalian naikin trash-trashnya guys Nah ini buat tambah damage lagi Naikin trashnya Nah terakhir kalian pasang relik seadanya dulu Jangan farming relik di level 40 kebawah Soalnya kalian bakal dapet relik bintang 4 Nah kalo kalian mau farming relik nanti di level 50 Soalnya nanti bakal ada relik emas yang Startnya ini bakal lebih tinggi guys Nah kayak gini ini startnya lebih tinggi Nah kalo kalian untuk awal-awal pake relik aja yang ada gratis di open world Terus relik yang ada dikasih di NPC Nanti guys kalian beli-beli di NPC Nah itu pake dulu relik itu guys Itu saran gua untuk awal-awal kalian memilih karakter Jadi kalian kan salah memilih ya guys ya Karakter tadi wajib di build yang gratis semua itu Bakal kepake nanti di level-level 30-40 itu bakal kepake guys Nah di game ini tuh banyak elemennya guys Mulai dari imaginary, wind, lightning, ice, fire, physical, quantum Nah kalian bisa baca sendiri untuk efeknya Nah tapi untuk ngancurin taugness musuh atau shield musuh Kalian itu wajib pake elemen yang sama ya guys ya Misalkan musuh elemennya kuantum Kalian itu harus pake karakter kuantum Agar cepet nge-break Shield musuh atau taugness musuh Jadi kalian itu disarankan membuil banyak karakter guys Jadi gua udah tadi kasih tau Mending banyakin karakter dibanding kalian Gacha weapon signature guys Soalnya ini elemen ini lebih berguna dibanding kalian baca like on Untuk para free to play Kalau kalian suutan mah ya bebas aja sebenernya guys Tapi kalau untuk para free to play Kalian mending banyakin karakter terlebih dahulu Nah disini juga ada roll-rollnya Kalian itu wajib punya DPS yang namanya Han Ini DPS single target Terus ada destruction Erudation DPS area Ya guys ya ini penting banget Terus kalian itu wajib banget punya healer guys Abundance Abundance ini kalian bakal kepake di party ke 1 dan party ke 2 Nanti di forgotten hall Soalnya kalian harus mempunyai 8 karakter Untuk menyelesaikan tantangan itu Nah tantangan itu tuh bakal reset 2 minggu sekali Dan bakal dapet 600 jet Kalau kalian bisa lulus Jadi kalian persiapkan karakter-karakter kalian Untuk menghadapi forgotten hall itu guys Soalnya itu adalah fitur endgame yang ada di game Honka Sarai Dan bisa mendapatkan star jet gratis guys Nah itu dia guys untuk masalah elemen dan roll Nah disini gue bakal menjelaskan sedikit tentang stat yang harus kalian wajib ketahui Dan kalian mengerti Soalnya ini bakal menjadi fondasi kalian untuk membuild karakter Nah yang pertama adalah stat SPD atau speed Speed ini bakal berpengaruh kepada aksi karakter kalian Semakin tinggi speed maka semakin sering atau semakin awal aksi itu bakal dilakukan karakter kalian Jadi kalau misalkan si Silly dikasih speed 150 Yang lainnya speednya karakter yang lain cuma 110 Nah Silly ini pasti bakal mukul duluan guys Bakal terus bisa mukul terus Soalnya speednya itu paling tinggi Jadi semakin banyak speed Semakin cepat giliran karakter kalian itu Atau semakin duluan giliran karakter itu didahulukan Nah disini juga ada yang namanya stat brick effect Ya guys ya Brick effect ini bisa meningkatkan berbagai weakness brick Apa itu weakness brick? Saat kalian menghancurkan tagnus musuh atau seal musuh Bakal ada damage yang bernama weakness brick Nah weakness brick itu Kalian musuhnya itu bakal tertake down Atau misalkan kenok guys Nah kalian bisa pre-hit Kalau kalian bisa ngancurin tagnus musuh Nah buat ngancurin tagnus musuh Biar cepat pake elemen yang sama Misalkan musuhnya itu ada di atasnya itu Barnya ada di elemen quantum Nah kalian hancurin sama elemen quantum Udah pasti cepat nge-bricknya guys Nah terus brick effect ini statnya bisa Nambahin damage yang diberikan Kepada weakness brick Terus bakal menambah damage kekuatan DOT Atau damage DOT atau damage terus menerus guys Jadi misalkan ada status burn Ada status bleed Nah damagenya itu bakal nambah juga guys Dari brick effect ini Dan rentan penundaan aksi Nah jadi ada effect yang bisa menunda aksi guys Contohnya elemen quantum Kalau kalian brick effectnya gede Nah musuh itu bakal gak bisa dapet giliran guys Ibaratnya menunda aksi Kalau bahasa yang ada disini guys Nah untuk stat selanjutnya ada outgoing healing boost Nah disini kalau kalian buat healer Udah pasti kalian wajib pake stat ini guys Cari agar healing kalian makin deras Terus ada yang namanya max energy dan energy regeneration rate Semakin tinggi energy regeneration rate Semakin cepet juga karakter kalian itu melakukan ultimate Nah untuk max energy karakter Bisa dilihat kalian di karakter masing-masing Ada yang lama ya guys ya Misalkan ini 120 ada yang juga 90 Nah jadi karakter-karakter itu ada yang cepet Ultinya ada yang lama Nah kalau yang lama kalian udah pasti harus Pasti pake energy regeneration rate ini Nah untuk heat rate sendiri Ini bakal kepake di karakter debuffer guys Contoh karakter debuffer itu yang bisa ngurangin defense Ngurangin resisten Nah contohnya pela Pela itu dia bisa ngurangin defense Peluangnya itu 100% Nah kenapa disitu 100% Tapi ada peluang guys Soalnya si musuh juga punya resisten guys Jadi si 100 itu bakal dikurangin resistennya Nah kalian kalau pengen guarantin bisa kena Kalian itu efek hit rate-nya harus dipertinggi Misalkan dari 100% Yang si pela kalian tambahin Misalkan 30 atau 40% Nah udah pasti Kalau misalkan resisten cuma 40 Musuh udah pasti kena guys Untuk minus defense Nah itu untuk masalah efek hit rate guys Nah terus terus disini juga ada stat-stat elemen Nah kalian ini wajib banget Naikin ya guys ya Stat elemen sesuai dengan karakter kalian Misalkan kalian elemen ice Kalian cari statnya yang ada di relic nanti Pake ice damage boost guys Agar damage kalian ini makin GG web rate Nah itu dia guys Mungkin stat-stat yang harus kalian ketahui Di game on fast travel Nah disini gue bakal menjelaskan sedikit Tentang simulated universe Ini penting dan harus kalian kerjakan guys Ini reset seminggu sekali Dan disini itu ada dunianya guys Mulai dunia 1 sampai dunia 6 guys Semakin tinggi dunia semakin banyak reward Yang kalian dapatkan Apa aja sih bang yang dapet di simulator universe ini Kalian itu bisa dapet stellar jet Terus kalian itu bisa dapet XP Dapet kredit ya guys ya Terus kalian itu bakal dapet planar ya guys ya Nah ini guys relic Terus kalian juga bisa spam ini sampai mampus Terus kalian itu bisa dapet upgrade dan buat upgrade relic nih Material Terus material-material buat ascension juga bakal dapet di simulator ini Jadi kalian itu wajib kerjakan guys Asli guys ini reset seminggu sekali Nah terus disini juga ada yang namanya ability tree Nah kalian semakin sering mengerjakan simulator ini Maka ability tree ini bakal bisa kalian naikkan Nah terus yang penting ini guys Wajib banget ya guys ya Jangan salah beli di toko herta Nah kalau kalian menyelesaikan tantangan dunia 1, dunia 2, dunia 3, sampai dunia 6 Kalian itu bakal ada yang namanya tiket Hertha bone Hertha bone ini kalian bisa membeli Lycon bintang 5 guys Dan Lycon bintang 5 ini bisa sampai R5 guys Atau super imposition level 5 Nah jadi kalian untuk prioritas di toko herta ini Kalian beli weapon yang namanya Cruiser in the Stellar Sia Ini weapon DPS Han ini penting banget Ini wajib kalian early main terlebih dahulu Nah kebaru kalian bisa beli weapon yang lainnya Seperti on the fall Atau misalkan yang ini Texture of memory Nah tapi utamakan yang ini dulu guys Buat danheng atau silih Nah ini weapon F2P paling GG guys Asli guys Nah itu guys ya Masalah Simulator Universe Jadi kalian harus kerjain Setiap hari atau setiap minggunya Kalau setiap hari kalian bisa farming Dapet kredit Dapet si buat lost like dust Buat naikin rally kalian Dan material-material ascension lainnya Nah itu guys sedikit tentang Simulator Universe Film guys tentang ini Lebih detail lagi Nah disini gue bakal bahas fitur endgame Yang namanya Forgotten Hall Nah Forgotten Hall ini adalah sebuah tantangan Seperti segera abis yang ada di Genshin Impact Lantainya cuma 15 Nah nanti udah di lantai 15 Ada yang namanya Chaos guys Chaos itu ada 1-5 Nah itu kalian harus selesaikan Dan itu bakal reset 2 minggu sekali Nah untuk yang memory ini Kalian itu bakal dapet Banyak Primogem guys Disini resort nih 1-15 ini bakal dapet banyak resort Terus kalian itu bakal dapet Stellar Jet Banyak banget guys ini guys Asli kalian ini wajib banget Selesaikan ini Makanya kalian harus build 8 karakter guys Cicil dari level 1 sampai level 40 Agar kalian bisa lulus di Forgotten Hall ini Nah terus untuk di lantai 11 Kalian itu udah wajib pake 2 line up Nah kalau misalkan dari lantai 10 1 sampai 10 kalian cuma pake 1 line up Nah disini kalian itu harus pake 2 line up Nanti di Chaos juga udah pasti kalian wajib banget pake 2 line up guys Nah itu dia Chaos itu paling penting di Ini guys Di Honkast Stellar ini adalah fitur endgame yang buat kalian nguli Primogem Jadi kalian persiapkan dari sekarang untuk build karakternya Nah jadi itu dia guys tips and trick dari gua Untuk di video kali ini Semoga bermanfaat ya guys ya Dan kalian tidak tersesat soalnya gua ini udah level 41 Lagi nunggu juga mau level 50 Nah di level 50 nanti gua bakal barbar ngebuild karakter ya guys ya Dan bakal fokus di Forgotten Hall Chaos nanti Jadi mungkin itu aja guys untuk video kali ini Semoga videonya bermanfaat Jangan lupa di like, di komen, dan subscribe Agar channel ini makin berkembang See you next time I miss you